Halo guys, balik lagi dengan Apps Gaming Sekarang kita lanjutin mainin game PC Belink Simulator 2 Sebelumnya di episode yang pertama Disini kita udah punya PC yang udah dijual For share 874 dolar Wow Kemudian ini ada beberapa PC yang memang masih out of stock Karena memang kita belum nyetok PC yang lainnya Kalau disini kalau dilihat itu kayaknya Si storenya ini otomatis gitu Atau terjual otomatis Karena gak ada interaksi dengan pelanggan gitu guys Year purchase PC with broken RAM Oke, oh yang kemarin kita beli PC itu ya Terus kemudian kita perbaiki dan kita jual Apa ini, install adata SSD 960GB Oke, kemudian Customize apply sticker Oke, jadi masang sticker emoji gitu ya Terus dia minta upgrade ini install adata Oh ini yang kemarin minta power supply itu Pen cash yellow Kemudian ini kita coba belanja terlebih dahulu Mana ini, adata Eh Bentar guys Dia minta adata ultimate SSD ya Terus yang bawah ini sticker Oke, jadi kita belanja terlebih dahulu Belanja ke shop Terus storage Adata Adata 480 Nah, ini 960 Kita apply ini ke Nah, ini confirm Check out aja Next day delivery Oke, continue shopping Shop sales Ini gak ada Belum ada guys Spare and repair Nah, ini Ini dia PC with broken RAM Jadi Kita beli PC yang rusak Terus kemudian kita perbaiki Kemudian Ini saya minta delivery semua ya Coba apa ini Broken Intel Pentium Ini prosesornya yang rusak Broken Corset Dominator Kita beli ini Nah, oke Continue shopping Dia minta Uangnya 700 dolar lagi Shane Power King 350 Broken Corset Dominator Dia rusak RAM Sama Ini Shane Power King Ini apa ya Kita beli aja lah Kita beli aja Dikit Kita cek lagi Ini Corset Dominator PC Stat Sudah satu yang rusak Berarti Bentar Kita beli Corset Dominator Nah, ini Yang mana ya Broken RAM PC with broken Kenapa ini Gak keliatan Nah, ini dia Corset Platinum Confirm Terus ada Satu lagi Team Group Terus kemudian Ini Corset Dominator Platinum Sama Shane Power King 350 Shane Power King 350 Oh, power supply Ternyata Install Shane Power King Aduh, kebanyakan guys Kita harus beresin Satu-satu dulu Nah, ini Shane Power King Confirm Terus kemudian Dia yang rusak RAM-nya ya Corset Dominator Iya Berarti kita beli lagi Satu lagi Corset Dominator Yang 8GB Oke Ini Ke Sini Confirm Check out Check out Next Day Delivery Oke, udah Kita ada Ada yang Nyampe hari ini Enggak PC-nya Yang bisa kita Retail Terlebih dahulu Wah, lumayan Ternyata Ini upgrade Terus ini Oh ya Yang broken parts Ini Nyuruh Customize Ntar Objektif Nyapain Cash Yellow Oke Berarti Warna Yellow Ini Nozone Size Agak Gedein Hard Oke Persen 10 17 Nah Tinggal atasnya Sampingnya Oke Udah Clear Ntar Dira Ini Kok Kok Gak Kena Mungkin Kegore Sini Oke Press In the Workshop Delivery Area Oke Udah Dicet Langsung Kita simpan Sini Terus Ini Dia Minta Upgrade Ke 650 Watt Simpan Disini Wah Kita Remove Buat For Supply Ini Seperti Watt Belakang Nah Jangan Lupa Bautnya Kita Lepas Dulu Waduh Banyak Banget Guys Ini Ini kabel Kabelnya Kita Cepet Cepetin Dulu Satu Satu West Nah Udah Kelar Lalu Kita Ambil Fall Supply Sipet Terus Kemudian Kita Pasang Sipat Power Supply Use Oh Iya Guys Kan Belum Nampai Power Supply Berarti Kita Skip Dulu Untuk Hari Ini Kita Ambil Dulu Yang Udah Selesai Yaitu Yang Tadi Itu Yang Ini Yes Nge-chat Nah Kalau Oke Lumayan Accepted Complete Ini Kata Hapus Dulu Kalau Udah Selesai Kemudian Kita Kembali Lagi Besok Oke Congratulasi Nge-Nge-Fur VCSL Nah Hari Ini Kita Berhasil Menjual PC Kita Yang Kemarin Udah Kita Perbaiki Kita Disuruh Tablet Stop Sales This Number So How Much Money Mas Made Sales Price Value Ini Kita Beli 500 Dapat Berarti Dapat Untungnya 341 Dollar Kita Collect Terus Terus Gaming Gahar Kita Close Dulu Oke Close Lagi Ini Upgrade Customer So Kita Ambil Dulu Power Supply Nah Ini Dia Oke Kemudian Ini Kita Langsung Pasang Aja Power Supply Kita Selesaikan Satu Satu Guys Wah Ini Oh Iya Power King Kita Pasang Oke Buat Pengkabelannya Kita Colokan Satu Satu Power Pin Eh Kok Langsung Ke Monitor Bentar Ini Kabelnya Belum Selesai Kemudian Kita Install Casing Side Panel Kita Pasang Nah Sudah Pasang Kemudian Kabelnya Pastikan Bisa Nyalakan Ke PC Kita Nyalakan Eh Satu Lagi Kabel Power Gimana Mau Nyalakan Nah Udah Bisa Lagi Masih Bisa Ini Apa Ini Upgrade Dia Minta Pasang SSD Terus Mungkin Pasti Disal Lagi Pasang Disini Dulu Kita Buka Side Panel Install Data Ultimate SU 960 GB Kita Pasang Storage SSD Ultimate Ini Kita Keluarin Dulu Ini Pisa Cover Oh Lewat Belakang Bukan Nah Iya Lewat Belakang Paling Atas Dah Terus Kemudian Kita Pasang SSD Oh Oh Iya Di Belakang Lewat Situ Nah Kemudian Power Oke Ini Power Pin Pin Power Supply Kita Pasang Drive Drive Buy Kira Ini Bisa Disimpan Disini Ternyata Ini Khusus Buat Hard Dis Yang 3,5 Inch Jadi Disini Kita Pasang Set Panel Oke Terus Kemudian Disini Kita Pasang Set Panel Ter 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 RBS K Produksion Kemudian Untuk Pengkabel Kita Pasang Ter Nah, sudah ditubut Oke, ini sudah selesai Presiden box shop delivery area Kita simpan di sini Ini juga sudah selesai Kita simpan di delivery area juga Nah, ini apa ini? Broken parts Kita pasang dulu ini Apa yang rusak ini? Oh, ini Corsair 1 RAM-nya Gimana yang ini? Gak ada keterangannya Gak ada lagi 8888 Nah, iya Nanti kita pasang memory di sini Ini used broken juga Kita pasang 1 di sini Nah, kemudian kita tutup Kabelnya kita colok-colokin Apakah dia akan menyala? Loh, kok gak mau guys Nah, itu dong Oke, ready to boot Power Kita nyalakan Terus sambil nunggu dia nyalak Kita perbaiki dulu yang ini Ini yang power supply-nya rusak Ini yang power supply-nya Bermasalah Kita cabut-cabutin dulu semuanya Oke, move Oh, ini satu lagi Nah, baru power supply-nya bisa gak guys? Bentar Oh, ini harus lewat sini Ini dibuka dulu Set panel-nya dibuka dulu Bebe, ini casing-nya keren-keren ya Yang tinggal buka ini Jadi kita gak perlu cabut-cabut Colok banget gitu Kemudian ini kita pasang power supply Nah, broken Sian power king Kayaknya power supply kaleng Next Kemudian kita colok-colokin dulu Ke power supply Ini ada power pin-nya juga Kemudian CPU panel Dan Konek-konek buat ini Oh Kipasnya Iya, power Kemudian kita pasang ini Oh, beauty panel Next Kita pasang lagi beauty panel Oh, PSU slot-nya dulu guys Nah, ini Dari spesifikasinya AMD Ryzen 2600 Kemudian dia pake Tomahawk Model bot-nya RAM-nya berapa ini 16GB GTX 1050 Ya, standar lah Mid-trend-nya Ini Mid-trend Karena yang GTX-nya masih yang 1050 Bukan yang TX lagi Standar Kita nyalakan Sini udah oke ya Kemudian kita jual Kita pasang disini Oke, kita pasang disini Satu You can't sell PC with dust Oke Jadi kita Bukan juga iki Jadi kita Tulusnya Nah Oh, iya Jadi Kita blow dulu Kita bersihkan dulu guys Nah Yang paling bawah ini Sini Oke Sudah Clear Kita tutup Kemudian kita Jual Kita pasang Stand disini Sell price-nya 625 Enter computer price Ini Ya Price-nya 700 Sudah 700 Oke Masih 88 Persen Mid-trend Terbaik Terbaik PES 2021 Oh, gak bisa PC Gaming Mid-trend Oke Save 700 Kayaknya Kemurahan 750 Nah 92 Masih kemurahan Kita 800 Saja Oke 85 Persen Kita Jual Kemudian Ada satu lagi Ini Kira-kira Berapa ya Ini Oke Ini Sudah bersih Dalamnya Kemudian Bentar Kayak ada yang merah Broken part Oh, iya guys Ini ada RAM-nya Bentar Kita cek Nah Ada RAM-nya Satu Kita pasang Memorinya New Oke Kita tutup Dulu Panel-nya Cable Kayaknya Kita nanti Cek Itu dulu Guys Apa Upgradenya Kira-kira Ada gak Yang Kabel-nya Itu Nyeluk Sendiri Harusnya Adanya Kita cek Ini Sub Terus Power Up Ini Masih Lock Semua Semuanya Masih Kunci Ini Remove The cable Part Automatically Auto Connect Tool Nah Ini Kita perlu Ini 2000 Unlock At Level 5 Bentar Lagi Screw Tools Terus Kemudian Ini Auto Standard Stand Off Install Or Remove Them Automatically Part Install Faster Install Oke Jadi Kita Fokus Dulu Buat Naikin Apple Jadi Ini Udah Running Kita Siap Jual Oke Kita Pasang Di Depan Karena Memang Kita Baru Punya Dua Ini Apa Ini Reson 2600 GTX 1050 Oh Iya Mid Range Mid Range Nah Ini Biar Agak Kerenan 673 Kayaknya Kita Jual 850 Dollar Wah 73% Guys Kalau 810 Dollar 79 Yaudah 800 Nah 81% Oke Sell Terus Kemudian Kita Cek Dulu Tablet Kita Kemudian Kita Cek Email Ini Ada Yang Compute Tentunya Nah Ini Kita Call 500 500 Oh Iya Ini Yang Sticker Oke Complete 2 Eh Gak Bisa Bukan Dihitu Oke Sudah Selesai Kita Delete Kemudian Yang Ini Yang Ini Kita Kasih Emoji Cuman Juro Kasih Emoji Oh Yang Stiker Kasih Kasih Badut Oh Oh Kayak Gitu Ini Bisa Dikecilin Gak Oh Ada Emoji Oh Ini Overclock Bentar Oh Iya Bisa Dikecilin Guys Nah Nah Kemudian Ini Sayangnya Ini Gak Bisa Dihitu Gak Bisa Yang Depannya Kita Cek Dulu Ini Ada Stiker Apa Aja Ini F Gah Kita Kasih Weekly Nah Disini Oke Dia Minta 6 Oh Iya Objektifnya Emoji Ini Kekasihkan Ngeliat Nggak Stiker Jadi Nggak Fokus Guys Nah Ini Kita Kasih Ini Ketawa Terus Kemudian Kasih Senyum Kasih Ketawa Lagi Disini Kita Gedein Oke Terus Ini Sayangnya Nggak bisa Di tengah-tengah Harus Dipingir Jadi Kita Ini Aja Kita Kecilin Oke Complete Guys Jadi Nggak Fokus Tadi Lebih Asik Konsumisasi Nggak Lihat Kita Objektifnya Oke Selesai Kita Langsung Cek Ini Kita Koleh Kejah Oke 140 Dollar Kita Hapus Ini Biar Nggak Nyampah Disininya Ini Level Up Iya Kita Level 4 Terus Kemudian Ini PC Apply Can Play Kalau Chaos Royal Minimum Spek Kita Asset Will It Run This Stats Artic P12 Jadi Nanti Bisa Kita Cek Dulu Upgrade Ke 16 Gigabyte Primo Virus Oke GeForget X 10 60 Gig X 10 60 Gig Berarti Kita Beli Ini Upgrade Ke 16 Gigabyte Dia RAM Nya 44 44 Berarti Kita Yang 82 8 Gigabyte 2 Dia Yang 2800 Megahertz Kita Cari Yang 2800 Megahertz Yang 8 Gigabyte 466 26 4000 2800 Nah Ini Dia 2800 Ini Kita Beli 2 Ini Shin Corsair Terus Upgrade Nah Ini Confirm Incompatible Berarti Memang Kita Harus Beli Yang Tim Graph Ini Atau Mungkin Ini Kita Beli 2 Jadi Slot 4 Oke Terus Ini Sudah Selesai Kemudian Ini Chaos Royal Ntar Kita Cek Dulu Chaos Royal Eka Ini Buat Ngecek CBS Valga Spiral Capital Maxard Determine Cookbook Power Cinebench Will Ah Will It Run Will It Run Dia Minta Colorful Chaos Royal Mana Will It Run Colorful Chaos Royal Nah Dia Minta Minimum Spek Minimum Spek Berarti 4GB RAM 4GB Oke Udah Terus Kemudian Storage 16 Udah Pasti Udah Core 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 I5 Generasi 6600 6400 6400 I Running Ke Chaos Royal Minimum Oke Ini udah Kemudian Kita Intransit Intransit Upgrade GTX 1060 6GB GTX 1060 Graphic Card 1060 66GB Yang green Ini Yang ini aja lah ya Sama sih harganya Yaudah yang phone reddishin aja Lebih keren Mana GTX 1060 Confirm Nah Checkout 423 Dollar Next Here's your And Repair Oke Nyepat PC Nyepat PC Jepat PC juga Oke berarti kita tinggal nunggu besok Atau mungkin Tapi kita masih punya uang 2400 guys Kita beli dulu Ini profit Team group Daxilper Berapa ini 270 Yaudah Kita beli aja Artinya shopping Tinyu MSI Terus 1600 lagi Oke Kita beli semuanya lah Oke lah Kita borong semuanya Kalau kita cek ini Udah pada dateng ya Semuanya Ini gak ada yang merah-merahnya gitu guys Buat nandain bahwa ini tuh Broker partnya Cuman ditandai Ini paling Satu dolar Ya team group T-Force Nanti kita Beli team group Team group T-Force Yang 2800 MHz Memory Team group Atau mungkin kita cek out aja dulu Yang lain-lain ini Nah uang kita 387 dolar Kemudian kita lanjut aja Dulu Kayaknya ini kita harus Bayar ini Pairan Oh masih lama guys Masih tanggal 25 Berarti kita beli dulu Team group Yang T-Force Memory Team group Yang 2800 Corsair Dominator Platinum Mana ini ya Team group 2800 16GB 4GB Oh salah T-Force 2800 Nah ini dia T-Force Oh iya Silver Confirm Terus kemudian Apalagi Corsair Dominator Platinum 8GB 3000 3000 MHz Confirm Ok Terus apalagi nih Scene power cost nya Dominator 2800 MHz 2800 Yang 8GB 2400 2600 Nah ini dia Nah ini dia Nah ini dia Scene power king 350 Apa ini yang udah kita Update ya guys ya Kayaknya ini yang udah kita Pasang Kayaknya udah beli Soalnya Corsair Dominator Platinum 8GB Team Group Terus kemudian MSI Mag 460 B460 Nah ini dia Ini berapa ini 105 dolar GTX 970 970 MSI Scene No Harusnya Scene 970 Gamer Pakainya Masih pakai Yang abal-abal Intel Core I5 7640 I5 7640 Nah ini dia Yang paling bawah Kayaknya Mana dia GTX Intel Core I5 7640 Team Group T-Force 16GB 3.000 3.000 MHz T-Force Team Group 16GB 3000 MHz Oh 600 600 Dolar Guys Sudah Kita Next day Dulu Air Novel Dulu Hari ini Yes Nah Kita udah Kedatangan Paket Disini Banyak Lamp Disini Disuruh Upgrade Nah Berarti Ini yang Ganti Prosesor Unit Yes Will Done Oke Paham 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 Sebenarnya Nggak perlu Paket Tutorial Ini Sudah Paham Dulu Ini Mau ganti Prosesor Dulu Kan Udah Dicek Tadi Nah Luka Luka Terus Terpasang USB Kita Nyalakan Ini Install With It Run Dulu Kemudian Dicek Yang Kurang Memang Lebih Gampang Kayak Oke Kita Install Dulu With It Run Will It Run Enjoy Gaming Moments 469 Kita Dombok Klik Kita Buka Ini Kalau Kek Chaos Royal Iya Power Supply Ini Prosesor Yang Kurang Kita Matikan Dulu Kemudian Kita Remove Ini Set Panel Set Panel Kita Remove Terus Kita Bongkar Nah Kita Bersihin Dulu Core I3 Generasi Ke 6 Wow Kalau Nggak Salah Kotlin Skylight Kita Install Processor Use Nah Ntar Kita Pasang Dulu Ini Thermal Pastanya Ding 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 Asal Sufficient Pass Apply Terus Abis Itu Kita Pasang Headsink Terus Jangan Lupa Dicolokin Kabelnya Kalau Nggak Dicolokin Nggak Motor Kipasnya Bautnya Kita Pasang Satu Persatu WAM Itu Ada Stiker WAM Terus Kabelnya Udah Ya Ntar Nyalain Dulu Kita Cek Ini Ya Udah Pasti Bisa Ini Pasti Bisa Ini Kalau Procasio Royal Wow Dike Minimum Specs Recommended Kurang Custom Specs Oke Ya Udah Komplit Kita Simpen Di Delivery Area Penuh Banget Ini Apa Ini Remove Virus Upgrade 16 Gigabyte Oke Kita Akan Saya In Satu Satu Dulu Yang Ini Dia Pesenan Ini Mau Upgrade Ke 16 Gigabyte Slot Cuma Ada 2 Eh Iya Ada 4 Ya Kita Buka Dulu Ini Ini Ngelangin Tuh Tuh Kan Harus Dibuka Dulu Waduh Nyesain Nah Ini kan New Oke Terus Kita Pasang Ini Headsingnya Regintech Gede Konek Banget Nah Ini Apa Ini Konek Model Pone Ini Kapal Apa Ini Konek Bentar Bentar Ini Kayaknya Harus Kita Remove Dulu Kapal Ini Kemal Atau Kita Remove Dulu Ininya Terset Penal Ini Kita Remove Dulu Ini Cepukan Kemal Oh My Power supply Gak ada Gak nyala Guys Masalahnya Dia gak mau Kita Coba Dulu Kita Coba Dulu Naik Katanya Yang lain Iya Ini Ini Sudah Benar Kesitu Gak ada Guys Kita Pasang Langsung Aja Set Penalnya Kita Gak Cabut Apa Apa Soalnya Cuma Masang 6 Doang Kalau Masang 6 Doang Sih Ya Paling Kalau Gak Muat Itu Si Hatsing Kita Cabut Nah Normal Kan Ini Kita Pasang Dulu Ini USB Drive Dan It Can Virus Verus Verus Scanner Oke Verus Kana Sudah Suka Itu Ini Kita Tunggu Sambil Dengan Aja Terus Ini Apa Ini Ya Oh Ya Dia Minta Upgrade Ram Mengganti RAM Steam Group Terus Kita Bersihin Aja Ini Steam Group Silver Tivos Kita Cabut Aja Dua Duanya Karena Ini Cuma Satu Dollar Memory Usage Broken Broken Semuanya Bisipat Incomplete Cash Kita Cuma Aja Ini Rusak Rusak Ini Targa Sekitar Ini Dulu Masih Buat PC Part Oh Ya Ini Job Tools Terus Kita Bersihin Dulu Ini Bawahnya Juga Samping Oh Atasnya Belum Oke Semudian Kita Pasang Set Panel Cable 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 Kita Pasang Oke Kita Kita Cek Ini Oke Kalau kita Jual Ini Bakal ada Profit Nggak Ya Soalnya Tadi Ada 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 Yang Di 533 Subtotal Oke Kita Kasih Nama Ini Speknya I3 PC Gaming I3 Gaming I3 Kayaknya Jualan Di Facebook Facebook Itu Kan Mau Speknya Ya Alakadarnya Yang penting RGB RGB Bisa disebutin PC Gaming Gitu 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 Gak 250 Wah 80% Kita Coba Jual Terus Kita Cek Tablet Ini Subsells Profitnya 400 Dolar Lumayan Not bad 400 Ya 129 Dan Dan Buat Kita Ada 2000 Dolar Sampir Menyata 2000 Dolar Kayaknya Kalau Kita Konfirmasi Ini Yang Tadi Sudah Selesai Itu Bisa Ditu 2012 Nah Ini Sudah Selesai Oke Clean Files Kemudian Ini Apa Ini Upgrade Oh Ya Ini Sudah Kemudian Ini Instal Nah Ini Kita Pasang Dulu VGA Pasang Dulu VGA GTX 1060 RX 560 Terus Di Update GTX 1060 1060 Ini Dia Uh Lebih Keren Kita Pasang Dulu Side Panel Kayaknya Ini Bentar Lagi Level 5 Level 5 Kita Bisa Beli Upgrade Upgrade Yang Auto Complete Ini Oke Sambil Nyalah Ini Sudah Selesai Ya Kita Matikan Press and Delivery Area Workshop Sebelah Sini Oke Ini Belum Selesai Ini Broker Part Interpretium G6500 Terus Corsair Dominator RAM Ada Yang Rusak Satu Oke Berarti Kita Belanja Dulu Ini Berarti Kita Perlu Yang Namanya G6500 Corsair Dominator Platinum Corsair Dia Yang 3000 MHz Yang 8GB 3000 MHz Kalau Misalkan Kita Upgrade Gimana Ini Yang Ini Berarti Ini Kan Lampnya 8GB Kalau Misalkan Kita Upgrade Jadi Nah Kita Netok Aja Itu Nah Jadi 2 Gitu Jadi 16 Kira Kira Nambahin Nggak Ya Harganya Balik Balik Lagi Ke Shop Ntar Terus Apa Lagi GTX 1050 Ti Yang 4GB 1050 Ti Gaming X Gaming 4GB Nah Ini Kita Confirm G 6400 6400 Kita Update Aja Sekalian Ke 6600 Terus Kemudian Apa Lagi AMD Ryzen 5 Yang Ini Tivos Dark Ti I5 7640 Ini Yang Tivos Udah Kayaknya Terus Kemudian Ryzen 5 1600 Kita Cek Ryzen 5 1600 Nah Ini Kita Kesini Wow Ini FSP Hydro Supply Hydro Yang 550 Watt Nah Ini Yang 550 Watt Kemudian Corsair Dominator Platinum 8GB 2400 Corsair 8GB 2400 MHz Oke Kita Assign Kesini Confirm 1200 No Problem Kita Beli 730 Dolar Lagi Kemudian Kita Cek Ini Yaudah Compit Oh Ini Kan Kita Harus Nyalain Dulu PC Can But OS Apanya Yang Salah Oh Aduh Ini Yang Salah Ininya Tebak Apa Coba Apa Yang Kurang Kelupaan Nah Ini Power Pinya Ini Yang Dilupakan Ya Jadi Kalau Install PC Kalau Power Supply Nya Nggak Ada Power Pin Lebih Baik Ganti Power Supply Nya Ada Power Pin Ya Karena Pasti Nggak Bakalan Display Kayak Tadi Itu Aduh Bener Bener Kurang Fokus Nah Ini Kita Kolek Dulu Kemudian Kita Kolek Dulu Dan Dulu Sudah Level 5 Kesini Komputer Level 5 Jadi Mau belanja Atau Mau apa Kemana Kesini Komputer Aja Gitu Kita Matikan Power Power Up Nya Udah Ada Ya Jadi Kita Simpen Dulu Kesini Terus Kemudian Kita Ambil Collect Ini Kemudian Kita Hapus Level Up Level Up Level Up Apa Kebuka Ini Accept Upgrade 2 Terabyte Oke Kita Delete Aja Semuanya Nah Ini Many Thanks For the Sticker Oke Delete Oke Terus Kemudian Ini Dia Minta Upgrade Ke 2 Tera Jadi Kita Beli Hardish Storage 2000 Gigabyte Mortoni Asset Store Dia Nggak Minta Merek Jadi Kita Kasih Mortoni Aja Check out Next day Delivery Continue Shopping Power Up Auto Screw Tools Dan Ini Auto Connect Tools Dan Kita Punya Uang 2000 Dollar Jadi Lebih Baik Kayaknya Yang Lebih Berguna Itu Auto Connect Tool Auto Disconnect Auto Connect Tool Aja Kemudian Kita Check out Nah Jadi Si Kabel Kabel Itu Otomatis Terkoneksi Oke End of Day Oke Kita Lanjut Lagi Ini Tanggal 20 Nah Ini Sudah Banyak Kebelanjaan Kita Yang Pertama Tentu Kayaknya Nah Ini Stiker Dulu Paling Gampang Kemudian Saya Pilih Stiker Burger Nah Ini Disini Mana Food 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 Nah Ini Dia Burger Gak Boleh Disitu Karena Itu Kaca Nah Berarti Kita Simpan Disini Oke Dia Minta Food Ya Kasih Cabai Disini Ini Ini Nge Rotet Nya Nah Kemudian Kita Kasih Donat Oke Kasih Pizza Disini Ntar Guys Agung Segitu Selesai Cuma Masang Stiker Begituan Doang Kemudian Ini Kita Disuruh Upgrade Hardisk 2TB Pertama Kalau Hadis Desain Di Belakang Set Panel Pukas Casing Zaman Sekarang Kalau Casing Zaman Dulu Asal Lempat Ngan Di Pinggir Pinggir Dulu Bentar Bentar Remove HD Install Backover Oke Terus Kemudian Kita Pasang Buat Hadis Storage Graphic Graphic Card Storage Nah Gitu Oke Sip Kabelnya Kabel Sata Sama Kabel Power Terus Yang Tadi Ngapain Coba Dicabut Cabut Backover Mana Ini Backover Oke Nah Sip Set Panel Berarti Di depan Berarti Iya Casingnya Kelihatan Jadul Jadi Masih Di depan Buat Nyimpen Adis Nyalain Dulu Sambil Butuh OS Kita Sambil Ini Bilih Satu Satu Ini Dia Yang Rusak Apanya Artic Freezer Ram 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 Satu Oke Berarti Ini Yang Bermasalah Ram Nice Kemudian Kita Pasang Ram Z 8GB Pasang 8GB 3.000 3.000 MHz Corsair Wah Ini Masih Baru 25 Dollar Kemudian Kita Pasang Set Panel Nah Oke Kita Nyalakan Nah Ini Sudah Selesai Kita Sipen Di Delivery Area Terus Ini Oh Ya Ini Yang Intel Pentium Yang Rusak Itu Ya ZXT Ini Casingnya NZXT MSI Ini Model Boardnya Yang Rusak Berarti Harus Keseluruhan Kita Shin GTX 970 Ini Model Board Sama VGA Nah Kita Copot-copotin Semua Karena Model Boardnya Yang Bermasalah Itu Oke Kita Ambil RAM Kemudian Kita Cabut-cabutin Ini Kabel-kabelnya Kabel Nah Lumayan Banyak Si Emang Buat Nyebutin Baut Itu Kayaknya Kita Harus Update Lagi Nanti Kita Nabung Dulu Buat Update Auto Disconnect Ini Baut-bautnya Nah Ininya Juga Padahal Kita Mau Pasang Model Board Juga B460 Nah Kita Install Model Bot Nah Ini Kita Jual Ini Dapet Tidak Dollar Lumayan Model Bot Nggak Nampil Kita Jual No Garansi Ini Kan Dudukannya Ya Dudukan Model Bot Jadi Yang Tadi Ngapain Cabut Coba Kemudian Ini Kita Pasang Board Model 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 Bot Yang Nyolok Kedudukan Model Bot Dan Kita Pakai MSI B460 Ini Kalau Di Indonesia Harganya Sekitar 1 Jutaan Lebih Yang Barunya Next Kemudian Pentium G6400 Ini Yang Kita Mau Update Tadi Bukan Sih Pentium 17 Dollar Oke Terus Kemudian Thermal Pice X Oke Sufficient Next Graphic Card Broken GTX 970 Kita Jual Ini Nah Kemudian Kita Pasang GTX 970 Oke Next CPU Cooling Martic Wow Keren Juga Kabel Nah Ini Dia Oke Ini Overpin Nya Udah ya Udah Semua Duh Casing Casing Razer Oh Oh Iya RAM Nya Memori Use Use Set Yang 16GB Kita Pasang Yang 16GB Aja Saya 16GB Terus Kemudian Kita Pasang Set Panel Dan Kita Nyalakan Nah Ini Ini Udah Selesai Oke Langsung Kita Jual Kedepan Oh Iya Ini Udah Pada Kejual Semuanya Ini AMD Ryzen 5 2600 A320M RAM 32GB RX 570 Pakai SD 480 FSD Hydro Kita Kasih Nama High N IN Gaming Joss Ya 800 Kita 1000 1000 Dolar Atau 1100 IN Loh Ini Nah Kita Juga Harus Berani Ngasih Harga Terus Kemudian Ini Oke PC Running Kita Pasang Lagi Disini Ini G6400 CPU B460 16GB RAM GTX 970 Ada Tapi Ini Gak Pake SSD Ya Sayangnya Gak Pake SSD PC Editing Intel Intel Celeron Intel G Oke Kita Save Ini Price Bisa Lebih Mahal 1273 Atau 1150 78% Oke Kita Jual Ini Yang Bikin Mahal GTX 970 Sama Model Bot Nah Nah Ini Juga Masih Dari Razer Bitower Ini Adanya 4cell 1100 High-end Gaming Joss PC Editing Intel G Pentium G 6400 Next Ini Yang Bermasalah Lagi Ini Team Group Oh Ini RAM Yang 16GB Sama 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 Processor Ini Yang Bermasalah Kita Pasang Dulu Ini Kita Ganti Dulu Processor Core I5 RAM Nya Bermasalah Ya Sudah Banyak Pangan Surat Ini Broken Kita Jual Yang Lusak Kita Jual Aja Tuh Kita Pasang Di Sebelah Sini Oke Kita Cabut Dulu Ini Atik Reaser Ini Bisa Sampai 64GB Kayaknya Kita Buka Buat Processor Kemudian Kita Pasang Sipir Processor Broken Nah 7640 Kemudian Kita Kasih Pasta Oke Mantap CPU Cooling Kita Kasih Atik Freezer Ini Oh Belum Belum Beli Itu Nah Lock Lock Kita Kunci Kabel Jangan Lupa Kita Colok Ini Tidak Ada Masalah Lagi Yang Lainnya Aman Semuanya Kan Oke Aman Semuanya Kita Pasang Side Panel Nyalakan Nyalakan Nyala Ini Berarti Ini Yang Corsair Operarnya Bermasalah Ini Ramp Oh Ya Ini Yang AMD Ryzen Sama FSP Hydro FSP Hydro Power Supply Ram Sama Processor Ini Kita Pin Dulu Ryzen 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 Terus Kemudian Kita Pasang Dulu Ini Processor Ini Kita Jual Dulu Juga Kita Jual 1600 Lock Lock Jangan Lupa Terus Kemudian Kita Kasih Tools Ya Ini Oh Berarti Itu Guys Bentar Nah Kita Remove Next Kita Kasih Termal Pasta Dulu Nah Ya Agaknya Ini Sedikit Oke Terus Kemudian CPU Cooling Kita Pasang Artic Kabelnya Ini Kabelnya Kita Cepet Cepetin Dulu Karena Kita Mau Ganti Si Power Supply Ini Hydro PTM 550 Watt Nah Terus Kemudian Manopor Supply Kita Jual Jual SWP Hydro Kemudian Kita Pasang Plus Slot Jadi Ada Harganya Guys 110 Dollar Beauty Panel Nah Ini Dia Set Panel Untuk Untuk Hardisk Cooler Master Cosmos C 700 P Ini Bisa Jadi Referensi Kalau Mau Rakip PC Dari RAM Semuanya Sudah Berarti Tinggal Kita Nyalakan Nah Udah PC Running Kita Matikan Terus Kemudian Kita Jual Ini Kita Simpen Di Depan Ini Kita Kasih Nama Lumayan Ini Kasih Kasih Nama Dulu Baru Diganti Pricenya Gak Nyesel Gak Nyesel Iya Kalau Beli Ini Gak Bakalan Nyesel Tapi Masih 1600 Tapi Gak Gak Bapak Ini Yang Penting GTX 980 Gammer XL B 450 Tomahawks FSP Hydro Gak Nyesel Pokoknya Kalau Beli Pc Ini Ini Pun Di Tahun 2022 Kayaknya Kita Jual 1399 Wah Kemalan 1349 68 Hmm Kayaknya 1333 9 69 1299 Nah Lebih Menih lah PC Apa Ini Gak Nyesel Yaudah Cobain Aja Gak Bakal Nyesel Next Apa Ini Ini Udah But OS Kita Langsung Pasang Aja Di Tempat Penjualan Dicoban Ada Empat Slot Nye Ini Kasih Nama F5 7640 FGA X LGA 2066 Cross Files 16GB Ini Yang GTS Sayangnya VGA Masih GTX 1050 Kita Kasih Nama Game Gaming Ya Abar-abar Editing PC Keren Kita Kasih 999 91 Kita Kasih 1099 Nah 80% Oke Editing PC Keren Pokoknya Keren Kita Lihat Ini Shop Sales Kita Collect Dulu Oke Oke Kemudian Kita Cek Lagi Part Ranking Ini Apa Ini Oh Ini 980 TI Ini Paling Bagus Ini Paling Keren Sipi Processor I7 Oh Ini Berarti Ini Masih Generasi Ketujuh Guys Berarti Yang Tadi Itu Masih Yang Paling Keren Karena Sekarang 2024 Itu Udah Generasi Ke 13 14 Laya Ini Dia Minta 3D Max Core Times Spy 3D Max Core Berarti Kita Upgrade Ini GTX Sama Amdare Reset Sudah Oke Berarti Kita Upgrade GTX Yes 3D Max Part Ranking Apps Have Improved Performance Unit Install Apps TRPC And Check Email Peaceful Install Data Ultimate 480 Clone OS To SSD Copying Operating System From One Hard To Another Unit And OS Cloning USB Drive Tools In Inventory You Can Install App Directed From USB Drive Berarti Kita Beli Nah Ini Kita Collect Kemudian Ini Kita Collect Juga Hapus Hapus Berarti Ini Kita Beli SSD 400 Adata 480 GB Storage Adata Adata 480 Adata Adata 480 GB Terus Kita Ke Insta Ke Sini Clone OS SSD Oke Next Kayaknya Kita Persiapan Dulu Di Grafik Card RX 560 Mungkin Buat Ini Atau Kita Cek Di Tempat Ranking Ini Nggak Bisa Kesamping 570 3700 Oh Ini Mungkin Ya Graphic Card Terus Yang Ryzen 7 Tadi Ryzen 7 Berarti Kita Ke Ini Yang Ini 1050 Ti Kita Coba Ini Yang 1050 Ti Nah Ini Kita Set Kesini Times Play Score 2000 Kita Check out Langsung Beli Aja Next Kita Cek Spare And Repair Ini Lumayan Banyak Juga Ini Harganya Masih Pada Murah Terutama Ini Banyak Yang Rusak Kita Perbaiki Dan Uang Kita 1200 Kita Nunggu Part Part Kita Kejual Dulu Terus Langsung Aja Kita Ke Next Day Nah Ini Apa Ini Oh Ini Ada Satu Lagi Ini Kayaknya Yang Ganti Processor Itu Nah Iya G6500 Yang Kemudian Rap Ini Ada Berapa Ini Ada Satu MSI Nah Kemudian VGA Nya Juga Perlu Diganti Yes Grafic Card Nah Ini TX 1050 RX 560 Apa Kita Pake Ini Aja Lih Kita Pake Ini Aja Lih RX 560 Kemudian Kita Ganti Processor Nah Kita Remove Dulu G6500 Kita Upgrade Ke G6600 Ya Ini Kita Remove Dulu Mana Ini Pengaitnya Oke Next Kemudian Kita Pasang Processor Nya 6600 Oke Terus Kemudian Pulsinya Oh Ini USB Cloning USB Drive Oke Jadi Nanti SSD Bisa Kita Cloning Langsung Next Kita Pasang CPU Cooling Ini Itu Table Nah Kemudian RAM Ada RAM Ada Satu Yang Bermasalah Ya Terus Memory Nah Ini Kita Jual Yang Rusak Rusak Ini Oke Artic Alpin Udah Semuanya Kita Nyalakan Udah Masuk Ke OS Ya Nah Masuk Nah Tapi Belum ada slot Buat Ngejualnya Berarti Kita simpen Dimana Ini Nah Kita simpen Disini Dulu Aja Oke Langsung 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 Kita lanjut Ke Next Day Oke Kita lanjut Lagi Ini Bentar Kita bisa Kustomisasi Nggak Ini Dekorator Oh Ya Bisa Lagi Oh Jadi Bisa Kita Ganti Satu Persatu Ininya Guys Nah Kita Pake Poster Ini Aja Batsit Oke Kesini Komputer Nah Ini Dia Disuruh Upgrade Coba Kita Itu Dulu Kita Upgrade Dulu Ini Cek Bentar Cek Shop and Sales Lumayan Kita Collect Semuanya Nggak Nyesel Nggak Nyesel Terjual Dan Uang Kita Lumayan Dapat Profit Yang Lumayan Gede Kayaknya Kita Bakalan Upgrade Terlebih Dahulu Buat Ininya Nah Ini Kita Simpen Disini Oh Iya Ada Yang Kepanis Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Oke Oke Kita Tutup Dan Kita Pasang Disini Nah Ini G6600 32GB RX 560 PC Apa Ini PC Tapi Masih Termasuk PC Gaming PC Rakitan Rakitan RX 560 569 Kayaknya Kita Bisa Jual 850 Dollar Kebetulan Si RX 560 Nya Juga Pernyata Second Dan Itu Masih Tinggi Ya Chancenya Buat Kejualnya Berarti 84% Dan Kita Jual Di 920 Oke Next Ini Yang Minta Clone OS Clone OS Kita Pasang Disini Dan Ini Dia Minta 3D Max Core Oh Ya Seperti Biasa Ini Kita Pasang Dulu USB Dan Kita Nyalakan Tunggu dulu Kita Pasang Kita Instal Dulu 3D Max Core Kita Pengen Tahu 3D Max Core Kita Instal Dude The Monocle Is Adept Excessive Primate Taikan Kita Buka 3D Max Core Kita Run Ini Gak Bisa Ditinggal Apalagi Kalau Misalkan Pakai 3D Max Ini Emang Lelumayan Lama Apalagi Spek Yang Redak Itu Pasti Keliatan Kayak Gini Seolah Keliatan Kayak Yang Ngelag Padahal Ya Emang Gini Tes Nyes Tunggu Dulu Ini Sampai Selesai Jadi Buat Mengetahui Skornya Itu Biasanya Kalau Ngetes Ini Ngetes PGA Kalau Misalkan Ngetes Prosesor Ini Ada Juga Alat Buat Tes Prosesor Tapi Kalau Saya Pribadi Itu Biasanya Ngetes Pake Sineband 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 Buat Ngetes Skor Dari Prosesor Nah Ini Kalau Ngetes Kayak Gini Biasanya Ngetes Buat Skor Dari VGA Atau Secara Keseluruhan Ini Namanya Kalau Di Steam Juga Ada Namanya 3D Mark 5 Strike Dan Kalau Enggak Kita Belum Ada Uang Kita Bisa Beli Kita Bisa Pake Yang Versi Demo Bisa Versi Demo Juga Udah Cukup Kecuali Kalau Memang Kita Pengen Ngetes Menyeluruh Baru Kita Beli Yang Advanced Edition Nah Ini Kita Ngetes 3D Mark Dan Udah 1.300 26 Kita Exit Dulu Kita Klik Close Up Pad Ranking Nah Kita Lihat Ini Yang Misalnya Agak Lama Stuck Oke Ranking Ya Ini Guys Oke Kita Udah Beli Soalnya Tadi Jadi Ini Tinggal Pasang Lanca Jadi Ini Kita Ganti Si Teganya Kemudian Kita Pakai Nah 1050 Gapapalah Kita Lebih Dikit Oh Ya Ini Dia Harus Dirim Mungkin SBC Ilock Kemudian Kita Pasang Ini Kita 1050 Oke Terpasang Kita Pasang Kabel Power Pin Kalau Enggak Dipasang Nanti Enggak Nyalah Sambil Nyunggu Nyala Pasang Set Penel Terus Ini Dia Complete Discap Jirik Poli 4 Oh Ya Berarti Kita Ambil Barang Barang Disini Nah Ini Dia Eh Berarti Tadi Pakai VGA Yang Menanggih 1050 Soalnya Kan Belum Datang Ini VGA Belum Kita Ambil Storage Oke Unik SSD Satanya Set Panel Kita Pasang Set Penel Kemudian Kita Pasang Tools Ini Pakai USB Drive Nyalakan Select Monitor Star Kayaknya Kita Install Itu Dulu Guys WS Cloner Dulu Oke Udah Keinstall Kemudian Kita Pasang Ini Pakai USB Cloning Device Kita Buka Clone OS Clone OS Simple OS Dead Tunggu Sampai 100% Nah Oke Kemudian Kita Restart Masuk Ke BIOS Masuk Ke BIOS Harusnya Masuk Ke BIOS Atau Perlu Oh Iya Oke Install Ini Nge-clone Apa Harusnya Kalau Kalau Cloning Cloning Itu Kita Nggak Perlu Lagi Install Kayak Gini Jadi Tinggal Cloning Aja Terus Booting Diarah Ke SS5 Mungkin Cara Gameplay Kayak Gitu Sudah Kita Simpen Aja Disini Kelar Ini Kita Cek Ke 3D Mark Sambil Nunggu 3D Mark Kayaknya Kita Cek Dulu Power Up Ascrew Themself In Automatically Ini Buat Baut Auto Disconnect Tools Auto Thermal Path Tools Ini Auto Stand Off Faster Installation Upgrade Ini Sudah Kebuka Semu Ya Connect Cable Automatically Kayaknya Kita Beli Baut Dulu Kita Langsung Cek Out Aja Abis Baut Kayaknya Ini Auto Cable Tool Atau Quick Tab Connect Or Cable For It To Connect It Save Automatically Oke Cek Ini Dia Minta Pain Cash Purple Apri Stiker Dan Custom Segelas Oke Kita Accept Replace Motherboard Replace Power Supply Motherboard Apa Ini DFL H1 10 H1 4 10 Replace Power Supply Adata XPD Core Reactor Oke Langsung Aja Kita Check Out Continue Shopping Kita Check Email Lagi Kira Kira Oke Ini Sudah Clear 2000 Nah Hapus Bongel Replace Set Customer Wait Wait Oh Ya Jadi Ada Feedback Nya Sepak Bongel Oke Sudah Kelar Kita Langsung Simpan Di sini Kemudian Ini Kita Pintang 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 Repress Motherboard Power Supply Prepare Deal Incoming Oke Amin Asia Greetings Dari Timbo 2000 Will have To Your Uncle Will end Up Walking The Happy Trail Level Up Ini Ada Berapa Seperti Ryzen 7 1800 Nah Ini Generasi 9 Udah Mulai Keluar Generasi 12 A5 12 600 GTX 16 60 RTX Udah Keluar X 580 B4 60 Z 4 90 Wow Patriot Vyper Steel Series Team Group Nighthawk Kingston A400 Atta Patriot Scores Be Quiet Paling Keren Supply Call Master Ryzintech Push Depkul 5500 XT Cek Ini Belum Ada Yang Ramage Ini Bikin Custom Cable Ternyata Oke Guys Kesini Computer Di pojok Kanan Atas Ada 4 Bintang Spun Star Dan Mungkin Untuk Pesod Kali ini Kita Cukupin Sampai Disini Dulu Kita Lanjutin Lagi Di episode Selanjutnya Buat Teman Teman Di Subscribe Dulu Biar Tidak Ketinggalan Video Video Main Game Kita Selanjutnya Makasih Bagi kita Udah Nonton On